Oke sahabat desensitif virus Kita sekarang kedatangan laptop dari ThinkPad Ini mau upgrade service ganti SSD Ini modelnya model awas ya Nah serinya teman-teman bisa lihat ya disini ya Serinya disini ada tulisannya Pasti ini sama sejenis seri T430 ya Jadi teman-teman kalau model ini gak perlu bongkar semua Jadi jangan buru-buru ambil tindakan ngebongkar Yang teman-teman perlu lakukan adalah Hard DC ada dibalik sini ya Ini hard DC ya Oke ini ada satu baut ya Baut ini gak bisa copot baut ini Karena ini tetap menggantung disini Tapi kalau dah kedor bisa teman-teman tarik ya Nah kita coba langsung ya Ini langsung ke Kita kendorin Oke Kalau dah kedor Ini tinggal kita dorong aja Nah gitu Ini bareng sama slot USB disini ya Tapi teman-teman di dalam akan lihat Nah di bawah sini ada hard DC ya Teman-teman tinggal tarik gini minusnya Nah Nah ini ya Gini Terus tarik ini ada hard DC ya Nah ini ya Keluar hard DC ya teman-teman ya Oke Selanjutnya teman-teman lihat Ini kan ada cracknya ya Nah ini dicopot dulu nanti Ada tempat baut scrubnya ya Oke Ini memang modulnya gak scrub sih Tinggal tarik gini aja Nah Wadahnya ya Tuh Tarik gini aja Nah Nanti SSD yang baru Jangan lupa Masukin lagi kesini ya Nah gini Nah gini Nah Sudah Selesai Ini tinggal masuk lagi kesini ya Oke Nah Kita masukin lagi Disini Nah Sudah Selesai Sudah Jadi Tinggal kita pasang lagi Pasang ingat ya Disini ada cash scrubnya Ini ada dua ya Jadi ini masuk dulu nih Posisi begini Nah Metak gini yang miring gini dulu aja Yang nanti masuk dulu Bautnya kesini Serep Berarti geser Nah Kalau udah tinggal Kunci Nah Sudah selesai ya Sekarang tinggal kita coba Nyalain ya Oke Kita nyalain ya Kita lihat sekarang Masuk dulu ke bio setup Kita lihat sekarang Nanti harddisknya kebacang ya Nah Ini kita lihat Nah ini ya Teman-teman bisa lihat Jadi Dari bedung bios Teman-teman masuk ke startup ya Di startup kan ada boot nih Teman-teman bisa lihat Disini udah terbaca ya Berarti udah sukses ini ya Tinggal kita boot Dishet lagi bootnya nanti Oh Tekan F5, F6 Buat naikinnya ya Nah USB FDD di atas Selanjutnya nanti Teman-teman Colokin ya Nanti ya Kesini Untuk flash disk bootingnya Oke Terus tekan F10 Di yes Biar nanti di boot ke sini ya Nah Nanti kita akan masuk ke boot ke bios Nah Enter aja Kita akan escape aja Normal startup ya Selanjutnya nanti akan masuk ke Mode windowsnya ya Standar aja Nggak ada menu-menu yang khusus Nanti teman-teman tinggal coba ya Gimana cara Instalasi step-by-stepnya Ngelanjutin dari sini ya Oke Sekian dulu aja Mungkin sharing dari Desain Centivirus Thank you Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya channel feed ya selamat menikmati